Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia tengah mengembangkan produk-produk perikanan dan rumput laut yang memiliki nilai tambah melalui kerjasama dengan United Nations Industry Development Organization atau UNIDO. Beberapa inovasi produk turunan rumput laut yang tengah dikembangkan antara lain antivirus, antioksidan, produk vegan hingga produk substitusi gelatin hewan. Kementerian Perindustrian memperkuat kerjasama dengan United Nations Industry Development Organization atau UNIDO untuk meningkatkan daya saing industri nasional terutama terhadap produk impor. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Dodi Widodo menjelaskan pemanfaatan teknologi modern di sektor industri diakini dapat menurunkan biaya faktor produksi, mendorong penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM industri, serta memperbaiki standar kualitas produk-produk industri kecil menengah. Dodi mengukapkan kerjasama Indonesia UNIDO telah membantu Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta perkembangan industri dalam negeri. Salah satu proyek kerjasama Indonesia UNIDO yang dinilai cukup berhasil adalah program Smartfish yang fokus pada penguatan standarisasi produk perikanan serta rumput laut. Proyek-proyek kerjasama baik yang telah selesai maupun sedang berjalan memberikan dampak positif bagi industri dengan membantu industri untuk mencapai kegiatan produksi yang lebih efisien, penghematan penggunaan sumber daya, sampai dengan peningkatan kualitas produksi. Proyek-proyek kerjasama yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan industri dalam negeri tersebut, kemudian membantu peningkatan kualitas dan kapasitas produksi industri dalam negeri, agar daya saing industri tersebut turut dapat meningkat. Melalui kerjasama Indonesia UNIDO, Indonesia kini memiliki merek dagang rumput laut, yaitu Indonesia Siwit. Sekjen Asosiasi Rumput Laut Indonesia Adrian Setiadi mengungkapkan, Indonesia terus mengembangkan berbagai produk turunan rumput laut yang memiliki nilai tambah seperti bahan baku antivirus, antioksidan, produk vegan, hingga produk substitusi gelatin hewan. Kami akan coba juga untuk produk-produk yang bervalue edit tinggi, seperti mungkin untuk antivirus, untuk antioksidan, sebagai produk vegan, gelatin, yang nilainya bisa lebih tinggi lagi dan value editnya berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Kerjasama Indonesia Unido yang diterapkan melalui dokumen Indonesia Unido Country Program 2016-2020 akan berakhir pada bulan Desember. Terdapat 13 program kerjasama yang telah berjalan dengan total nilai kerjasama mencapai 40 juta dolar Amerika. Keberhasilan program kerjasama Indonesia Unido diharapkan dapat diikuti oleh basis industri lain, seperti kehutanan, tambang, dan peternakan, terbasuk basis sektor jasa yang dapat mendukung proses industrialisasi dan penguatan ekspor.